Gagal menyalip truk, dua pengendara sepeda motor meninggal dunia di Jalan Raya Banjar Sari Kecamatan Cerme Eka Bupaten Gresik, pada Senin, 4 Desember 2023, pukul 14.25 waktu setempat. Identitas korban kecelakaan maut bernama Muhammad Aldi Saputra, 21 tahun, asal Benjeng Gresik. Berpenumpang Rofikul Iksan, 19 tahun, asal Dusun Gelindah Kidul, Desa Gelindah Kedamean Gresik. Korban mengendarai sepeda motor Honda Vario, Bernopol L4-979N. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban Muhammad Aldi membonceng Rofikul Iksan mengendarai sepeda motor berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang. Kanit Gakum Satlantas Polres Gresik, Ibda Titapuspita menjelaskan, sesampainya di jalan raya Banjar Sari Cerme Eka Bupaten Gresik, saat korban mendahului dari sisi kanan, mengambil haluan terlalu dekat dan tidak menjaga jarak aman sehingga membentur bagian pengaman samping kanan truk Hino, Bernopol W8488UZ, yang berjalan searah dengan kecepatan sedang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!